Hai semua, kenalin nama aku Stefani, Associate di Assurance. Hari ini aku mau nunjukin kalian a day in my life as an auditor at PwC. Ya ikutin aku. Di PwC sendiri, per Juli 2022 kita menerapkan Agile Working. Agile Working sendiri itu artinya kita nggak full remote working. Jadi kita bisa WFH kalau misalnya tidak ada business needs. Senang banget jadi kantor yang bisa fleksibel working arrangement-nya kayak PwC. Aku sendiri hari ini memutuskan untuk WFH, dan kita nggak perlu tag 4 karena di PwC menerapkan Agile Working Space di mana kita bisa duduk di mana aja. Oke, jam 8 semua tim udah datang. Seperti biasa, hari aku diawali dengan meeting untuk ngebahas apa aja yang harus kita capai. Senang banget karena di engagement tim aku, orang-orangnya tipikal bisa jadi mentor juga. Aku ngerasain banget kalau orang-orang di kantor ini live with PwC values. Equate integrity, make a difference, care, work together, and reimagining the possible. Wah, capek juga ya. Jadi aku mau take a break dulu bareng tim member aku di meja pantry. Nah, di kantor ini kita ada coffee maker. Jadi lengkap banget untuk support kebutuhan staff-nya. Thanks to team support internal firm services yang memperhatikan kebutuhan tim yang client-facing biar kita bisa deliver excellent service to client. Setelah break, hari ini aku ada coaching session sama coach aku untuk ngebahas personal development yang mau kita capai. Dan update juga tentang challenge aku sejak coaching session yang terakhir. Oh iya, bagi kalian yang belum tau PwC RS ada apa aja, yuk ikut bareng aku. Kita ada marketplace untuk event business development yang mengundang client. Dan yang terakhir, ini adalah main receptionist untuk meeting dengan external clients. So, this is a day my life as an auditor. And trust to take the opportunity to be a part of PwC. Bye now!